Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Puji Tuhan malam ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam program ini untuk melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memohon penyertaan Tuhan, mari kita berdoa Selamat malam ya Bapak, puji syukur kami panjatkan ke hadiratmu karena kami boleh bersama-sama bertemu lagi dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru pada malam hari ini Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkatmu pada kami selama seharian tadi ya Tuhan, kami boleh beraktifitas dengan sebaik-baiknya Saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firmanmu ya Tuhan, geraknya kau mau berkati, kau mau pimpin, dan kau mau sertai Supaya apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan bisa berguna bagi kehidupan kami Geraknya kau juga mau berkati untuk pendeta Angga yang akan menyampaikan firmanmu pada malam hari ini Geraknya apa yang boleh beliau sampaikan, boleh berkenan di hadapanmu, dan boleh berguna, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Tema bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah Tempat Berlindung Dari Badai Bacaan diambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 Yang berbunyi demikian Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu Dengan ceritera-ceritera isapan jempol mereka Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia Dan kebinasaan tidak akan tertunda Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka ke dalam meneraka Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba Tetapi hanya menyelamatkanmu Pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lain Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah Dengan api dan dengan demikian memusnahkannya Dan menjadikannya suatu peringatan Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu Sehingga jiwa yang benar itu tersiksa Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang salah Dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat Untuk disiksa pada hari penghakiman Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah Mereka begitu berani dan angkuh Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Padahal malekat-malekat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka Tidak memakai kata-kata hujat Kalau malekat-malekat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat Mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan Mereka adalah kotoran dan noda Yang makbuk dalam hawa nafsu mereka Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa Mereka memikat orang-orang yang lemah Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan Mereka adalah orang-orang yang tekutuk Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar Maka tersesatlah mereka Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia Dan menjegah kebebalan nabi itu Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering Seperti kabut yang dihalaukan taufan Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dasyat Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa Dan mempergunakan hawa nafsu cabul Untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri Dari mereka yang hidup dalam kesesatan Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan Karena siapa yang dikalahkan orang Ia adalah hamba orang itu Sebab jika mereka Oleh pengenalan mereka akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia Tetapi terlibat lagi di dalamnya Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk Daripada yang semula Karena itu bagi mereka adalah lebih baik Jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini Anjing kembali lagi ke muntahnya Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya Demikian sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Pernahkah berada atau terjebak Di sekitar tempat yang sedang terjadi badai Jika bapak ibu saudara pernah mengalami hal itu Maka bapak ibu saudara pasti tahu Bagaimana badai itu merusak segala sesuatunya Badai dapat berupa angin puyuh, angin puting peliu, badai kilat, banjir, atau badai salju Mungkin sebelum badai itu tiba Sudah didahului dengan tanda-tanda peringatan Bahwa cuaca akan menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu Kadang-kadang perubahan cuaca, perubahan arah angin, atau gulungan awan gelap Sudah menunjukkan akan adanya ancaman cuaca buruk Apa yang saudara lakukan bila ada ancaman Akan terjadi cuaca buruk? Saudara mempunyai dua pilihan Yang pertama mencari perlindungan Atau yang kedua tak acuh pada peringatan tersebut Tetap berjalan menempuh resiko dan berharap terjadi keajaiban Petrus memperingatkan akan bahaya pengajaran palsu Dengan tanda peringatan akan adanya bahaya dan kehancuran Dalam 2 Petrus pasal 2 Ia mengingatkan kepada kita bagaimana mengenali ajaran palsu Dan apa yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya Seperti halnya dengan badai cuaca Kita mempunyai dua pilihan Bila kita mengindahkan peringatan itu Maka Allah akan melindungi kita Jika kita tidak mengindahkannya Maka kita bisa terseret dalam ajaran sesat tersebut Apa yang dapat suara lakukan hari ini Untuk melindungi diri saudara Terhadap ketidaktahuan akan ajaran sesat Kiranya Tuhan memampukan kita Untuk mendeteksi setiap ajaran sesat Sehingga kita dapat terus memegang Akan kebenaran firman Tuhan Di dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami sadar di tengah-tengah kehidupan ini Ada banyak pengajaran yang dapat menyesatkan kami Mampukan kami untuk mendeteksi Ajaran-ajaran yang menyesatkan itu Berdasarkan firman Tuhan Sehingga kami tidak larut Tidak ikut Tidak turut di dalam pengajaran-pengajaran sesat Tetapi kami terus berpegang pada kebenaran firmanmu Kiranya rohmu yang kudus Membimbing kami Menuntun kami Memberikan kepekaan kepada kami Ketika kami melihat Adanya ajaran-ajaran yang tidak benar Sehingga kami dapat menolaknya Menjauhinya Inilah permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!